Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu, oke? Happy watching! Sama ikan yang lainnya, spesialnya itu apa? Spesialnya itu lebih kenyal. Lebih kenyal? Iya, lebih kenyal. Daripada ikan kolam itu lebih enak ikan sungai. Oh, gitu. Jadi kita cobain aja rasanya, lebih enak ikan yang mana. Ikan malam atau biasa disebut dengan ikan nilem, adalah ikan air tawar yang diketahui menyebar di kawasan Asia Tenggara. Ikan ini juga biasanya digunakan sebagai terapi kaki karena kegemarannya memakan kulit ari kaki. Bumbunya belum matang aja enak rasanya, apalagi kalau udah matang ya, yang pertama ikan. Terus, emang cuma ikan jenis ini aja yang ada di Kali itu atau ada ikan-ikan jenis lainnya? Hatil lain lah. Banyak lah. Ada patilnya di sini. Patil? Senggal, kalau orang Wonosobo kasih nama senggal. Ikan senggal? Iya. Oke, terus ada ikan nilem lagi? Ada. Lele, lele, ada? Senggal. 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 Petualangan saya selanjutnya di kota yang terkenal dengan sayuran dan buah-buahannya ini adalah membuat salah satu makanan khas yang berbahan dasar singkong, yaitu biasa disebut opak. Di sebelah mana kebunnya? Di situ. Di situ mana? Kayak itu. Terus gimana cara sananya? Lompak dari sini. Ya udah, duluan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, lari ke kanan. Ibu, sampai juga saya di kebun. Akhirnya saya bertemu juga dengan Ibu Salimah, seorang petani yang telah lama membuat kudapan kering-renyah sejenis kelompok ini. Ibu, saya coba bantu ambil yang lain ya, Bu. Ya. Yang gede gimana nih? Oh, itu tuh ada yang gede ya? Iya. Yuk, bantuin aku nyabut yang itu. Opak terdiri dari dua jenis yang tergantung dari bahan baku pembuatannya, opak ketan dan opak singkong. Gak bisa. Gimana? Oh, diginiin dulu, Bu. Rasa singkong pun bergantung dari penggunaan pupuknya. Jika menggunakan pupuk organik, maka rasa singkong cenderung manis. Dan apabila menggunakan pupuk orea, maka rasa singkong cenderung pahit. Ini lumayan cukup besar kayaknya nih. Jadi, singkong itu ternyata punya varian rasa. Ada yang manis dan yang enggak. Kalau yang manis itu pakai pupuknya pupuk kandang. Tapi kalau yang enggak manis biasanya pakai pupuk orea ya, Bu. Terus kalau ada tumbuhan lagi yang lain ataupun yang lebih besar ngalangi cahaya matahari, biasanya rasanya cenderung pahit. Masuk pantu. Kamu udah dapet sih. Pantuin, enggak. Ya boleh, Bu. Ini mereka malah udah dapet. Ini kan. Ini besarnya ya? Besar banget nih kayaknya. Besar banget nih kayaknya. Wah! Gede! Ini gede banget. Wah ada cacing! Waduh! Saya ternyata tidak kuat untuk menarik tanaman berakar tunggang ini. Karena umbinya yang sudah sangat besar. Ibu! 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 Kita supporter aja gimana. Semangat nih, Bu. Ibu! 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 Anak-anak kurang aja. Ibunya kerja katanya cuma orea-ore doang. Ih! Ini udah cukup nih, Bu. Buat dibikin dan kita olah jadi opak. Ibu! Singkong biasanya dapat dipanen setelah 6 hingga 8 bulan sejak masa pemimitan. Baiklah, sekarang saatnya kami mengolah singkong. Inilah kini 500 nanti. Uw. Negara 1. 0. Altyazı kini 500 nanti. Apakah itu saya l cooperat dengan kita? Ibu! 而且 kami semua percaya. Bersama! Ibu! Per... Ibu! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami pun siap untuk menikmati opak. Ini dia opak singkong ala Wonosobo. Ibu ini boleh cicipkan, Ibu. Ibu juga cicipkan, biar tos. Ini bisa jadi pengganti pangsit nih, Ibu. Kalau makan mie ayam pakai ini kayaknya enak juga. Iya. Rasanya tuh kayak pangsit. Tapi bukan pangsit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.